Pemirsa duka atas tewasnya 125 orang dalam peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang masih terus menyelimuti rumah para korban. Di Jombang, Jawa Timur, salah satu orang tua korban tewas dalam kerusuhan Kanjuruhan mendesak agar kasus tersebut diutus, maksud kami diusut hingga tuntas. Mendung duka masih menyelimuti rumah korban kericuhan Stadion Kanjuruhan Malang yang terjadi usai Laga Arema FC versus Persebaya. Seakan alam ikut bersedih, hujan pun terus mengguyur di salah satu rumah keluarga korban Muhammad Irsyad Aljunet di Desa Sumbernongko, Kejamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pemandangan tangis pilu dari kerabat, teman sekolah, serta keluarga yang merasa kehilangan Muhammad Irsyad terlihat di hampir seluruh sudut rumah. Putra kedua pasangan suami istri Muhammad Arief dan Ernawati ini tewas bersama dengan dua orang sepupunya akibat berdesakan dan terinjak-injak oleh sesama penonton setelah ada tembakan gas air mata ke arah tribun. Meski mengaku ikhlas atas kepergian buah hatinya, namun ayah Muhammad Irsyad meminta agar kasus tewasnya lebih dari 100 supporter termasuk anaknya segera diusut hingga tuntas agar insiden serupa tidak kembali terjadi. Sangat-sangat prihatin sekali tindak lanjutnya para aparat terhadap supporter di tribun yang penembakan gas air mata. Berikutnya saya minta tolong dengan semuanya yang berkaitan ditegaskan, ditindak lanjuti bagaimana. Usah disemayamkan dan disolatkan, jenazah kemudian dibawa ke TPU desa setempat untuk dimakamkan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Ayus melaporkan.